Imam tanpa bayangan jilid 18. Bong Jin. Aku percaya kau tak akan berbuat demikian terhadap diriku, katakanlah kepadaku, bahwa kau sangat mencintai diriku. Waktu Iiu serangan jari serta telapaki Min Eng sudah hampir mengenai tubuh lawan tetapi tatkala secara tiba-tiba ia mendengar pancaran suara kasih yang begitu hangat dan mesra, seolah-olah sebatang batu seberani yang menghantam hatinya seketika membuat sekujur tubuhnya gemetar keras dan gerakannya pun berubah jadi perlahan. Pada saat itu semua semangat, pikiran serta kesadaran Hoa Pek Tuo telah terjerumus dalam lamunan, ia sama sekali tidak menduga kalau Kim Min Eng yang berada di belakang tubuhnya melancarkan serangan bokongan, tapi di kalapan caran cintanya diutarakan itulah gerakan perempuan tersebut mendadak jadi perlahan. Perubahan yang halus dan kecil inilah membuat kekek kejam tadi seketika menyadari akan datangnya serangan bokongan itu, dengan gerakan yang tercepat ia putar badannya, ujung jubah segera dikebaskan keluar. Seakan-akan sebuah papan baja yang sangat kuat menghadang di hadapannya, jari tangan serta telapaki Min Eng yang sedang meluncur ke muka mendadak terpental dan terasa amat sakit. A-a-a-a-a ia berseru tertahan, buru-buru sikutnya ditekuk dan pergelangannya diputar, sebuah tendangan terbang laksana kilat menghajar perut pihak lawan. Hoa Pek Tuo membentak nyaring, ujung bajunya segera digulung keluar, telapak kanannya yang kurus kering muncul dari balik jubah dan langsung membabat lutut Kim Min Eng. Angin serangan tajam bagaikan pisau, ganas melebih babatan goyok, air muka Kim Min Eng seketika itu jaga berubah hebat, ia membentak nyaring. Kesepuluh jarinya direntangkan tegak kaku, bagaikan sebuah senjata garpu ia sodok tenggorokan orang. Jurus serangan ini lebih mengutarakan serangan daripada pertahanan, ganasnya luar biasa, bukan saja tidak memperdulikan keselamatan diri pribadi, bahkan hampir mendekati suatu serangan adu jiwa bersama lawannya. Sepasang alis Hoa Pek Tuo mengerut kencang, dari tenggorokannya ia perdengarkan raungan rendah, sepasang pundaknya bergetar dan tubuhnya segera membubung empat cun dari tempat semula. Dengan menggunakan tempat peluang yang amat pendek itulah sepasang ujung jubahnya dikebaskan keluar secara berbareng, hawa serangan segera meluncur keluar bagaikan gulungan ombak, desiran tajam dan angin dingin berkumandang memekikan telinga. Ah 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 ah, ilmu poh giyok keng, jerit kimin eng dengan wajah amat terperanjat bercampur ngeri. Berada dalam keadaan seperti ini tak sempat lagi baginya untuk berpikir panjang, segenap hawa murni yang dimilikinya segera disalurkan keluar, sepasang telapak menyerang senara berbareng sementara kakinya mundur satu langkah lebar ke belakang untuk menghindari datangnya serangan musuh. Namun jarak antara masing pihak sangat dekat kendati ia menghindar dengan gerakan yang cukup sebat dan cepat, tak urum kena dihantam juga oleh gulungan hawa murni yang maha dasyat itu. Beluum, di tengah ledakan dasyat, sekujur badannya seolah-olah dihajar oleh Martil Raksasa. Ia menjerit keras karena kesakitan, tubuhnya mencelat delapan dipa dari tempat semata dan menumbuk di atas dinding dengan diiringi suara nyaring rontok di atas tanah. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya, bagaikan berkuntum-kuntum bunga merah berserakan di atas tanah. Tubuh hoa petua bergetar keras, hawa murninya segera disalurkan ke kaki dan ditekan ke bawah. Kre-ek, kre-ek. Diiringi suara nyaring seketika itu juga pembaringan tersebut teroboh ke bawah, mutiara penolak air itu pun bergelinding ke ujung ruangan. Ia menghembuskan nafas panjang, makinya dengan penuh kebencian binatang sialan, manusia yang harus dibunuh. Pada saat ini ia sudah tidak menaruh perhatian lagi terhadap mati hidupnya Kim In-eng, dengan pandangan hambar ia awasi darah segar yang berceceran di atas tanah. Mendadak cahaya matanya berputar. Ia telah melihat cahaya mutiara di sisi pembaringan, sekilas rasa girang segera berkelebat di atas wajahnya. Ia ragu-ragu sebentar namun dengan cepat rasa girang. Tadi berubah menjadi kaget dan menghela nafas panjang. Dan dari kaget segera berubah jadi bernafsu, dan ingin melakukan sesuatu. Sepasang matanya dengan tajam mengawasi terus permukaan pembaringan. 13. Ketika kain selimut itu tersingkap, tubuh Wilechens yang segera menggelinding keluar, tubuhnya yang padat berisi dan berada dalam keadaan bugil tanpa busana itu amat menarik perhatian hoa pektuo. Air mukanya berulang kali berubah, nafsu wirahi yang bergelora dalam hatinya bagaikan gulungan ombak di tengah samudera, dasyat dan sukar terkendalikan. Tubuh telanjangnya yang lembut menawan hati, kulit tubuhnya yang putih halus, pahanya yang mulus dan panjang, buah dadanya yang padat berisi dan keras serta lekukan-lekukan dadanya yang mempersonakan seakan-akan memancarkan hawa segar bagi kakek tua itu. Segumpal kobaran api bara membakar keluar dari pusar menyambar keempat penjuru. Napsu wirahi yang sudah puluhan tahun lamanya tak pernah berkobar kini menggerakkan seluruh hagan tubuhnya. Ia telan air liuri yang memenuhi mulutnya lalu perlahan-lahan maju ke depan. Dengan tangan yang gemeter ia dekati. Dua belas halaman tiga belas sampai empat belas silang. Kasihan dia, napsu masih berkobar namun tak sanggup melangkah lebih jauh daripada meraba belaka. Sorot metu benuh kegusaran memancar keluar dari matanya, ia memaki penuh kemarahan lalu menutupi tubuh wirahi yang telanjang dengan selimut, dan akhirnya ia mengepos tenaga kemudian meloncat keluar dari ruangan itu. Dengan hawa amarah yang berkobar-kobar, sebetulnya Hoa Petuo hendak memaki orang shik ke itu kalang kabut, tetapi sewaktu dijumpainya orang itu masuk dengan pakaian terkoyak-koyak-koyak serta darah kental berkelepotan di tubuhnya, ia jadi kaget. Kau, Pek In Hui, dia belum habis jeritan dari Kehang. Langkahnya gontai dan akhirnya roboh terjengkang di atas tanah. Hoa Petuo meloncat maju ke depan, ia sambar tubuh Kehang seraya tanyanya dengan hati cemas, kenapa dengan diri Pek In Hui. Seluruh kulit dan otot Kehang di atas wajahnya berkerut kencang, bibirnya bergetar perlahan, sebelum perkataannya sempat diutarakan keluar kepalanya lungulai dan putus nyawa. Hoa Petuo amat terperanjat, dengan gusar ia rentangkan tangan kanannya ia ak ada di atas dadanya, segera tampaklah sebuah babatan pedang yang sangat dalam menembusi paru-parunya dan mematahkan tiga batang tulang iganya. Keparat cilik maki Hoa Petuo penuh hamarah. Sungguh tak kunyana Pek In Hui berhasil menembusi barisan tujuh bintangku, aku bersumpah akan membeset kulit anjingnya. Laksana kilatia melayang keluar dari ruang tengah dan menuju ke lorong rahasia, kemudian bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya menyusup keluar dari mulut lorong berkelebat ke arah sisi hutan. Di bawah sorot cahaya matahari, di tengah bergoyangnya bayangan pohon tampaklah belasan orang lelaki berbaju. Putih dengan bersenjata lengkap berdiri dalam sebuah lapangan di tepi hutan tersebut, mereka berputar dan berkelebat ke sana kemari dengan tiada hentinya bagaikan gasingan. Sementara itu Pek In Hui dengan senjata terhunus berdiri tegak tanpa berkutik barang sedikitpun di tengah kepungan belasan orang lelaki berbaju putih tadi. Di atas kutang mustika pelindung badannya tertancap tujuh jenis makhluk berbisa, seakan-akan sebuah lukisan peta yang indah dan aneh terpanjang dengan jelasnya di atas dada. Kului serta Chen Tiong dengan wajah tegang dan serius memimpin belasan orang lelaki berbaju putih lainnya berseliwaran di antara tubuh si anak muda itu, bayangan manusia yang rapat membentuk satu jaring yang kuat mengurung sekujur badan musuhnya di tengah kalangan. Lambat-lambat Hoa Pektuo maju ke muka, tampaklah mayat berserakan di mana-mana, genangan darah menutupi seluruh permukaan membuat pemandangan di sana kelihatan ngeri dan menggidikan. Namun air muka Hoa Pektuo masih tetap dingin kaku tanpa perubahan apapun juga. Ia memandang sekejap tumpukan 49 batu cadas di tengah kalangan kemudian alisnya baru berkerut kencang. Sekilas napsu membunuh berkelebat di antara benaknya. Kakek itu segera mendengus. Bagaimanapun juga ia tak boleh dibiarkan tetap hidup di kolong langit. Pelebagi kera untuk membinasakan Pek Inhoi berkelebat dalam benaknya, mendadak terdengar si anak muda itu berteriak keras, Hoa Pektuo. Kakek tua itu terperanjat, buru-buru bentaknya, hati-hati terhadap si anak licik bangsat muda itu. Tetapi Pek Inhoi telah menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk turun tangan. Ia bersuit panjang, telapak kirinya didorong ke muka dengan melancarkan serangan Taiyang Sinkang sementara tangan kanannya mengirim sebuah tusukan kilat dengan jurus Hoaek Sijiet atau Hoaek memanah matahari. Udara di sekitar situ segera berubah jadi panas menyengat badan, segulung semburan api yang maha dasyat langsung menumbuk tubuh Cintiong sementara cahaya kilatan sedang mengancam tubuh Kului. Serangan yang sudah dinantikan-nantikan sejak tadi ini benar-benar luar biasa dasyat. Seolah-olah angin puyuh yang menyapu kota menghancurkan semua benda yang dilintasinya. Di bawah ancaman bahaya maut yang mungkin akan mencabut jiwa mereka, baik Kului maupun Cintiong sama-sama berseru kaget, air muka mereka berubah hebat dan buru-buru meloncat ke samping untuk menghindar. Setelah jurus serangannya yang pertama mendatangkan hasil, Pek Inhui tidak diam diri sampai di situ saja. Permainan senjatanya semakin hebat dan satu demi satu dilancarkan dengan leluasa. Hawa pedang yang berlapis-lapis seketika memancar ke angkasa dan mengurung belasan pendekar itu ke dalam kepungan. Dalam sekejap metu jeritan ngeri berkumandang silih berganti, cipratan darah segar munkrat kemana-mana. Barisan sengguat Ciawui yang hebat itu pun hancur berantakan di ujung pedang si Jiet Sin Kiam. Menyaksikan barisan besar yang diciptakan dan dilatih olehnya dengan susah payah kini hancur berantakan di tangan Pek Inhui. Sudah tentu Hoa Pek Tuo merasa amat gusar. Ia berteriak keras, darah segar menyembur keluar dari mulutnya saking mendengkol. Sambil mencelat ke udara setasang telapaknya secara beruntun menyapu ke bawah. Desiran tajam membelah angkasa, laksana tindihan gunung Taisan menubruk dada musuh. Pek Inhui tarik napas dalam-dalam, pedangnya ditarik ke belakang sedang telapak kirinya perlahan-lahan didorong ke depan. Di saat telapaknya meluncur di tengah udara itulah tampak cahaya merah membara memancar keempat penjuru, udara di sekeliling sana segera berubah jadi panas menyengat badan. Belu'u meledakan keras mengema di angkasa, pohon besar di sekeliling kalangan goncang dan berayun tiada henti diikuti. Kera'ak. Dahan pohon patah jadi dua bagian, ranting dan gedaun berterbangan keempat penjuru. Pek Inhui mendengus dingin, badannya miring ke samping, tangan kanannya bergetar kencang, dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat pedangnya membentuk selapis cahaya yang menyilaukan mat menghadang desakan hawa murni poh cio keng pihak lawan. Untuk menghadapi serangan musuh yang mantap dan berat ini, bukan saja Pek Inhui harus dapat menggunakan kelincahan untuk mencari kesempatan di samping itu dia. Pun harus menggunakan telapak serta pedangnya secara berbareng. Sekalipun begitu, dalam suatu bentrokan yang amat dasyat, ia masih tak sanggup menahan golakan darah panas dalam dadanya, tak kuasa ia mundur terdorong tiga langkah ke belakang. Lima buah bekas kaki sedalam dua cun tertera di depan mata. Sekujur tubuhnya gemetar keras. Untuk menenangkan badannya yang limbung, ia harus menancapkan pedangnya di atas tanah sebagai penyangga. Sebaliknya tubuh Hoa Petuo yang berada di tengah udura pun dibikin bergetar keras oleh pantulan hawa pukulan musuh. Dalam keadaan begini tak mungkin lagi baginya untuk mengepos tenaga, tak ampun badannya segera melayang balik ke bawah. HMMM Sungguh tak nyana setelah merendam semalaman di dalam telaga lokuatau, badanmu telah mengelupas dan merubah jadi manusia lain, jengek Hoa Petuo dengan nada mengejek. Hei orang si Hoa, sekarang kau boleh rasakan betapa lihainya ilmu kepandayan dari Tiam Chong P. Kami balas pekin huwi sambil menatap musuhnya tajam-tajam. Bau hangusnya pepohonan menyebar di empat penjuru menyesakan nafas semua orang, mendadak di antara percikan api di tengah pepohonan yang tumbang itu terhembus angin dan berkobar jadi jelatan api yang kian lama kian membesar. Menyaksikan peristiwa itu, Hoa Petuo merasa amat terperanjat, rasa ini muncul di dalam lubuk hatinya, kalau ia dibiarkan hidup satu dua tahun lagi, siapakah di kolong langit dewasa ini yang sanggup menaklukan dirinya? Dalam pada itu Kelui serta Chen Tiong berdiri termangu-mangu di sisi kalangan sambil menatap Hoa Petuo serta Pek Inhoi yang telah saling berhadap-hadapan, kemudian mereka saling memberi tanda dan perlahan-lahan bergerak ke sisi tubuh si anak muda itu. HMMM seandainya Hawa Murni tidak mengalami kerusakan hebat akibat pengaruh oleh kobaran napsu birahi terhadap perempuan cantik tadi, sekarang juga aku bisa membinasakan dirinya pikir Hoa Petuo dengan meta memancarkan cahaya buas tidak nanti ku beri kesempatan bagimu untuk berdiri saling berhadap-hadapan dengan aku. Biji matanya berputar menyapu sekejap Chen Tiong serta Kelui yang sedang bergeser ke belakang itu, pikirnya lebih lanjut, sayang, kedua orang makhluk goblok itu tidak mengetahui kalau Pek Inhoi telah terluka. Bermacam-macam ingatan berkelebat dalam benaknya sementara Hawa Murninya sedikit demi sedikit dihimpun kembali ke dalam pusar. Sebaliknya Pek Inhoi sendiri pun berusaha keras untuk menenangkan golakan darah panas dalam dadanya, sambil melotot sinis terhadap ketiga orang itu, ia pun memutar otak mencari akal. Segulung angin kencang berhembus lewat, percikan api beterbangan ke angkasa dan jatuh di atas ranting kayu, seketika jelatan api berkobar makin besar dan kebakaran hebat pun terjadi. Air muka Kului berubah hebat, badannya bergerak hendak pergi memadamkan api. Berhenti bentak Pek Inhoi. Kalau kau berani maju selangkah lagi, segera ku cabut jiwa anjingmu. Perlahan-lahan-lahan diangkat pedang mustikanya dan memperlihatkan gerakan pembukaan dari ilmu pedang penghancur Seng Surya, seakan-akan dia hendak mempersiapkan diri untuk mengirim satu serangan kilat yang maha dasyat. Kului terkesiap menyaksikan posisi yang telah disiapkan pihak lawannya, ia benar dua pecah nyali dan tak berani maju lebih jauh, sebab posisi yang diperlihatkan Pek Inhoi saat ini selalu hapal dan amat dikenal olehnya. Pada masa yang silam, justru ia menelan kekalahan yang paling parah di bawah posisi jurus tersebut yang ketika itu dibawakan oleh Cia Cenggak. Suasana di sekeliling tempat itu baru bah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Keempat orang itu saling berhadapan dengan mulut membungkam, hanya percikan api serta suara gemerutuknya renting yang terbakar kadangkala memecah kesunyian. Kobaran api makin lama makin besar hembusan angin gunung menimbulkan asap hitam yang tebal dan seketika mengurung seluruh tubuh keempat orang itu. Jilatan api kian lama kian menjalar kemana-mana. Batang pohon yang terbakar mulai memperdengarkan suara detakan yang nyaring, asap hitam semakin menutupi pemandangan. Cahaya seng surya mulai terhalang. Dalam sekejap metu suasana dalam kalangan jadi gelap gulita. Pat Inhoi yang berdiri tegak ia sambil silangkan pedangnya di depan dada merasa amat girang setelah menyaksikan keadaan itu pikirnya, kenapa aku tidak coba melarikan diri dengan meminjam gelapnya asap hitam ini. Asap tebal menutupi seluruh pemandangan dan menghalangi pula pandangannya terhadap posisi pihak lawan. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah diam-diam ia mulai menggeserkan tubuhnya menyingkir ke arah kanan. Baru saja melangkah tiga tindak, segera terdengarlah suara batuk nyaring berkumandang dari depan tubuhnya. Suara batuk itu tua dan serak, rupanya sudah ditahan sejak tadi tetapi begitu berbatuk, dengan cepat suaranya ditahan kembali. Pat Inhoi adalah orang cerdas. Ia bungkam dalam seribu bahasa sementara pedangnya sambil membetulkan posisi yang tepat mendadak ditusuk ke arah depan membokong orang yang barusan berbatuk itu. Sekilas cahaya tajam barkelebat lewat di tengah kegelapan yang mencekam, jeritan kesakitan yang amat lirih seketika mengema di angkasa memecahkan kesunyian. Bu Um mendadak asap hitam menyebar keempat penjuru seolah-olah terhembus angin puyuh, disusul munculnya serem tetan dasiran angin tajam menghantam punggung Pat Inhoi. Si anak muda itu terperanjat. Ia putar badannya berkelit sementara ujung pedangnya ditarik kembali, tak sempat lagi ia meneruskan tusukannya untuk mencabut nyawa orang itu. Bersamaan dengan menggesernya seng badan, ia himpun segenap tenaga yang dimilikinya kemudian melancarkan satu babatan kilat dengan jurus yang kongfu cawato seng surya memancar terang. Sungguh dasyat tiga jurus ilmu surya kencana dari keluarga Toan ini. Desiran angin puyuh bagaikan gelombang dasyat menyapu ke arah depan. Belah am asap hitam tersapu ke samping dan muncullah sebuah lubang besar. Sebelum kabut merapat kembali itulah, Ia saksikan Hoa Petuo sedang memandang ke arahnya dengan wajah penuh nafsu membunuh, sorot metu yang buas memancar keluar dari balik matanya. Sebaliknya Hoa Petuo pun sempat menyaksikan wajah Pek Inhoi yang menderita dan menggertak gigi kencang dua. Keparat cilik hardiknya. Kau hendak melarikan diri ke mana? Darah panas dalam dada Pek Inhoi bergolak kencang, Ia rasakan seluruh aurat na di dalam tubuhnya seakan-akan mau putus. Luka dalam yang dideritanya dalam kepungan barisan sengguat ciawia tadi kini semakin perah lagi keadaannya. Terperanjat hati pemuda itu menyaksikan wajah Hoa Petuo yang seram. Ia segera berpikir, Ah 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 ah, tak kunyana penderitaan yang ku sembunyikan dengan susah payah terlihat juga olehnya. Dengan demikian bukankah usaha selama ini akan sia-sia belaka. Ah 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 ii ii tampaknya sulit bagiku untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Bukan tersumbatnya hawa murni dalam tubuhnya yang membuat ia menderita, melainkan pertaruhannya dengan Hoa Petuo itulah yang membuat dia pusing kepala. Sebab ia telah bertaruh bila dalam 30 li ia berhasil ditangkap maka sejak detik itu dia tak akan sipek lagi. Walaupun dia mengerti satu kali dirinya tertangkap maka dia akan merasakan siksaan yang mengerikan dari Hoa Petuo. Tapi penderitaan di badan luar tidak lebih menderita daripada ia harus mengasingkan diri dan membuang sik keluarga untuk selamanya. Maka dari itu ia harus berusaha keras untuk melarikan diri dari perkampungan Taibie Sancung, tapi gampangkah berbuat demikian? Kami anak cucu keluarga pek adalah lelaki sejati yang benar-benar murni, kenapa aku harus juri terhadap kesulitan aku harus merebut peluang untuk hidup di tengah keadaan yang paling buruk. Ingatan tersebut laksana kilat berkelebat dalam benaknya, ketika dilihatnya Hoa Petuo mempersiapkan serangannya untuk menubruk datang, buru-buru ia menahan penderitaan dalam tubuhnya dan menerobos ke dalam asap hitam yang menyelimuti angkasa. Desiran angin tajam menyapu lewat, serangan Hoa Petuo yang dasyat bagaikan membelah bukit segera menggulung tiba. Asap hitam tersapu lewat tetapi bayangan Pek Inhui sudah lenyap tak berbekas. Hoa Petuo segera mendengus dingin, ia tarik kembali serangannya yang mengenai tempat kosong kemudian menerobos pula ke dalam gumpalan asap hitam. Pek L.N.Hui jengek Hoa Petuo sambil tertawa dinginkah sudah menderita luka dalam yang amat parah, sebentar lagi jiwamu bakal melayang, ayoh menyerah saja kepadaku. Suasana di kalangan tetap kuning dan sunyi tak kedengaran sedikit suara pun dari Pek Inhui. Perlahan-lahan Hoa Petuo menggesarkan tubuhnya ke depan sepasang telapak disilangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan. H.M.M.M.M.M sekarang kau masih bisa menyembunyikan badanmu di dalam barisan asap yang tebal kembali ia mengejek. Tapi setelah asap hitam ini buyar, akan ku lihat kau hendak lari kemana lagi. Bicara sampai di sini ia merande sejenak, ialu dengan gemas sambungnya, sampai saatnya, akan ku beset setiap jengkal kulit tubuhmu dan ku betot setiap otot yang ada di dalam badanmu. Dari balik kabut hitam menggema datang suara batuk manusia. Dengan cepat berputar pikirannya setelah keparat cilik ini menderita luan aparah tak nanti ia bisa terlalu lama menahan panas. Tanpa mengucapkan sepatah katapul sepasang telapaknya direntangkan dan segera membebat keluar. Dari balik kegelapan muncul pula segulung hawa tekanan yang membendung datangnya serangan tersebut, disusul suara dari Chen Tiong berkumandang datang, Hoa Elo, aku di sini. Hoa Petuo terperanjat buru-buru sepasang telapaknya ditekan ke bawah dan menarik balik tenaga pukulan yang telah dipancarkan keluar itu. Tetapi serangan telah dilepaskan dan hawa pukulan pun sudah terlanjur dilancarkan, tak mungkin baginya untuk menarik kembali semua tenaganya. Lo-op dua gulung tenaga pukulan seling membentur satu sama lainnya menimbulkan suara ledakan keras, dari sebelah sana terdengar Chen Tiong mendengu serendah. Apa Chen Tiong di situ hardik Hoa Petuo dengan kegusaran yang meluap-luap? Kenapa kau? Tidak mengapa sahut Chen Tiong sambil tertawa getir? Cuma sepasang telapaku jadi lindu dan kaku. Di masa kulosi, ia terluka di tangan keparat cilik sipek, itu parah tidak lukanya. Ujung pedangnya menusuk dua cun di sisi jantung. Apa kenapa tidak cepat kau bawa pergi dari sini? Belum habis ia berbicara, desiran angin tajam mendadak meluncur datang dari sisi kalangan langsung menghantam dadanya. Hoa Petuo membentaknya ring, telapak kanannya membabat keluar menghajar datangnya ancaman senjata itu, sementara telapak kirinya dengan membentuk gerakan setengah pusur tiba-tiba berubah jadi kepalan menjotos dada musuh. Cahaya pedang sirap seketika, jotosan yang maha hebat tadi dengan telak menhantam dada Pek Inhui. Duuk tubuh Pek Inhui mencelat ke arah belakang. Haa haa, haa 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 haa. Pek Inhui, rupanya kau sudah bosan hidup teriak Hoa Petuo sambil tertawa seram. Belum habis ia berkata mendadak kepalan kirinya terasa jadi kaku. Serentetan rasa gatal dan nyeri dengan cepat merambat naik dari kulit lengannya menuju ke jantung. Kakek tua ini kontan jadi terperanjat, dengan cepat pikirnya, kenapa aku sudah melupakan ketujuh jenis makhluk beracun yang tertancap di atas kutang? Pelindung badannya? Bukankah seranganku ini justru telah menghantam dadanya yang beracun? Ia mendengus berat, dengan e-epat telapak kirinya ditarik kembali dan meloncat mundur tiga depa ke belakang, hawa murni ditarik dari pusar kemudian disalurkan ke lengan kiri untuk memaksa keluar cairan racun itu dari tubuhnya. Sebentar kemudian rambutnya pada bangkit berdiri, jubahnya menggelembong dan cairan hitam yang kental setetes demi setetes mengucur keluar dari ujung jarinya. Bisa dibayangkan betapa gusarnya kakek tua itu setelah mengalami kejadian seperti ini. Darah dalam tubuhnya terasa mendidih, matanya melotot bulat sementara sinar kemerah-merahan memancar keluar dari matanya. Keparat cilik modar kau raungnya keras. Dengan langkah lebar ia segera maju ke kanan menghampiri perkin huwi. Sambil berjalan ujung jubahnya dikebaskan kesana kemari menghalau asap hitam yang menutupi pandangan matanya. Buni gigi yang gemerutukan kedengaran amat nyaring. Saking bencinya terhadap si anak muda itu diam-diam hoa pek tua bersumpah di dalam hati hendak membedah perutnya dan mengunyah isi perutnya. Tiba-tiba, hoa pek tua, kau berani melukai pek in huwi bentakan kasar muncul dari balik kegelapan. Bentakan tersebut muncul dari jarak delapan di padari sisi tubuhnya. Begitu nyaring suaranya hingga membuat kakek tua ini jadi kaget dan meloncat mundur sambil mempersiapkan diri. Rasa gusar yang hampir menutupi kejernihan otaknya pun ikut tersadar kembali. Setelah melengak beberapa saat ia putar biji matanya ke arah kegelapan kemudian menegur, siapa kau? Omi Tohut Hudia adalah Tian Leong To'alama dari Tibet. Ini hari sengaja dengan membawa murid Sinau Yong Susi pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tian Gak serta Kim Leong Hek si jago naga sakti Etbo An Chiu datang mengunjungi hoa pek tua Sian Seng. Mendengar disebutkannya nama orang itu, hoa pek tua terkesiap, segera pikirnya, Tian Leong To'alama adalah padri sakti dari Kuil Silasie di Tibet dan kini telah dianugerahi kedudukan koksu oleh Sri Baginda, entah apa sebabnya pada hari ini ia berkunjung kemari beserta anak muridnya. Dengan alis berkerut pikirnya lebih jauh, semula aku ada maksud memancing Tia Tai Elo Onie Ha Oobong Jio perempuan terkutuk itu masuk ke dalam perkampungan, kemudian menceburkannya ke dalam telaga Lok Cuat O hingga Modar maka ku perintahkan semua orang yang ada di dalam perkampungan untuk bersembunyi di dalam lorong rahasia siapa sangka bukan saja kebakaran hebat ini tidak diketahui mereka Bahkan pada malam ini bisa terjadi begitu banyak peristiwa yang ada di luar dugaan sampai-sempai jago lihai dari Istana Kaisar pun mengunjungi perkampungan Tai Biye Sancung Ingatan tersebut hanya sebentar berkelebat di dalam benaknya, dengan suara berat segera tegulnya, ada keperluan apa To'alama mengunjungi perkampungan kami Gelak tertawa yaak amat berat berkumandang keluar dari balik asap hitam Haaa, haaa, haaa Hoa Paktuo Bukankah kau ingin menguasai seluruh bulim di daratan Tionggoan? To'alama itu justru datang kemari untuk membantu dirimu dalam mensukseskan cita-citamu itu Hoa Paktuo terperanjat Ia tidak menyangka kalau hoa Sjo Sakti dari Tibet pun mengetahui rencana besarnya untuk menguasai dunia persilatan Ia kebaskan ujung bajunya untuk menyingkirkan sebagian asap hitam yang menutupi pandangannya, agar wajah wasio sakti itu dapat tertampak lebih jelas. Mendadak suara bentakan nyaring muncul dari balik ke gelapan di susul berkelebatnya serentetan cahaya tajam ke emas-emasan meluncur ke arahnya. Hoa Pek Tuo terperanjat. Ia tidak menyangka kalau Tian Leong luar lama secara mendadak bisa melancarkan serangan senjata rahasia untuk membokong dirinya. Ia melengek dan tahu-tahu cahaya emas itu sudah berada di depan mata. Kakek tua itu mendengus, ujung bajunya dikebaskan keluar, diiringi hembusan angin tajam ia sapu datangnya senjata rahasia berwarna ke emas-emasan itu. Siapa sangka baru saja hawa murninya kerahkan, senjata rahasia tersebut bagaikan seekor makhluk hidup mendadak berputar dan menikung di tengah udara, setelah membentuk gerakan satu lingkaran busur langsung menghajar wajahnya. Kaget bercampur ngeri, Hoa Pek Tuo menyaksikan perubahan ini, air mukanya berubah hebat. Belum pernah kusaksikan senjata rahasia yang bisa berubah arah dan tujuan ketika terhantam hawa pukulan pikirnya. Cahaya emas memancar keempat penjuru, senjata rahasia tersebut dengan membawa desiran nyaring yang tajam meluncur ke arah tubuhnya. Kembali kakek Shihoa ini membentak nyaring, tubuh bagian atasnya dibuang ke belakang sementara telapak kirinya membentuk gerakan setengah lingkaran untuk melindungi tubuhnya kemudian secara tiba-tiba didorong ke depan. Hawa murni menghembus keluar laksana tiupan angin puyuh, senjata rahasia itu merandek sejenak di tengah udara kemudian menembusi angin serangannya menekuk di gacun ke bawah, setelah itu mengikuti lekukan telapaknya meluncurkan ke arah tenggorokan. Perubahan serta arah yang aneh dari senjata rahasia ini sungguh jauh berada di luar dugaannya. Tiba-tiba ia membentak keras, badannya laksana anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur keluar dari kalangan. Di saat yang amat singkat itulah ia baru menyaksikan dengan jelas bahwasannya senjata rahasia tersebut berupa seekor naga emas kecil, di tengah daya luncurnya yang cepat tampaklah kedua helai jenggotnya bergetar kencang, sepintas lalu kelihatan seolah-olah seekor naga sungguhan yang sedang merentangkan cakarnya untuk menghajar badannya. Tidak sempat untuk berpikir lebih jauh, telapak kirinya yang melindungi badan segera digetarkan. Ujung jubah laksana sebidang papan baja melayang keluar dengan mendatar. Kriyit naga emas itu menembusi ujung bajunya dan meluncur ke dalam lebih jauh. Ia mendengus gusar, kelima jarinya dipentangkan lebar-lebar kemudian laksana kilat mencengkram naga emas tersebut. Dalam keadaan yang kepepet dan terdersak, satu-satunya jayaan yang bisa ia tempuh hanyalah mencengkram naga emas itu agar tidak meluncur lebih jauh. Tetapi, begitu ia mencengkram, telapaknya segera terasa amat sakit, jenggot naga emas yang panjang itu tahu dua sudah melukai kulitnya dalam-dalam. Darah segar segera mengucur keluar dengan derasnya. Saking sakitnya, telapak yang terluka itu membuat hawa amarahnya jadi memuncak. Ia mendengus dingin, kelima jarinya dirapatkan dengan maksud menghancur lumatkan benda tersebut. HMM serentetan suara yang aneh muncul dari balik asap hitam, naga emas itu terbuat dari pasir emas yang dihasilkan di Gunung Atai dalam bilangan Provinsi Lemciang. Sanggupkah kau menghancur lumatkan benda ku itu? To'a lama teriak ho'a pek tu'o dengan penuh kegusaran. Maksudmu datang ke dalam perkampunganku apakah hanya ingin melepaskan senjata rahasia belaka? HAAA, 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 harap Hoa Sian Seng suka memaafkan kelancangan kami ini. Semua muridku adalah orang-orang liar dari luar perbatasan yang tidak begitu mengerti akan adat istiadat di daratan Tionggoan. Ketika ia menjumpai kau mengayun telapak tadi disangkanya akan hendak menyerang dia, maka dari itu. Tanda petik. To'a lama, sudahlah tak usah banyak bicara tukas ho'a pek tu'o tidak sabar katakanlah apa sebenarnya tujuanmu datang ke dalam perkampungan kami. Sewaktu berada di ibu kota, aku telah berjumpa dengan Cia Kak Sinmo, dialah yang mengundang aku untuk datang kemari menjumpai dirimu. Ia merandek sejenak, kemudian dengan suara kasar terusnya. HMM seandainya pun hutlah tidak memandang di atas wajah Cia Kak Sinmo, dengan sikapmu yang begitu kurang ajar pada hari ini, pasti akan ku beri sedikit pengajaran kepadamu. Sepasang alis ho'a pek tu'o berkerut kencang. Sebelum mengetahui jelas bagaimana kahlihainya Tianlong To'a lama yang berada di tengah kegelapan kabut hitam tu, ia tidak ingin bertindak gegabah. Maka sambil memandang asap yang tebal serta percikan api di tengah udara pikirnya aaaaiiii kenapa justru pada hari ini bertiu pangin barat laut yang kencang? Sehingga semua asap tebal ini tertiu ke arah kemari. Kalau tidak, sejak tadi tadi perkinhawi tentu sudah modar di tanganku. 0 di 0 wat 0. Berbagai pertanyaan yang membingungkan kepalanya berkelebat memenuhi benak kakek tua ini. Tiba-tiba ia tertawa kering seraya berkata HMM, HMM. Harap To'a lama suka memaafkan. Ia remas-remas naga emas yang berada di tangannya lalu berpikir, To'a lama ini berasal dari Tibet, sungguh tak nyana murid-muridnya adalah jago melepaskan senjata rahasia yang amat hebat. Kalau dibandingkan dengan keluarga Tong di Provinsi Sucuhan entah berapa kali lipat lebih hebat terhadap manusia-manusia semacam ini aku tak boleh menyalahinya. Maka ia mendehem dan berkata, ini hari aku hendak menangkap buronan yang telah menerbitkan keonaran dalam perkampungan kami, karena itu silahkan To'a lama sekalian menanti dahulu di ruang tamu. Belum habis ia berkata mendadak terdengar Shen Tiong mendengus berat lalu menjerit lengking. Apa yang terjadi bentak Hoa Pek Tuo Shen Tiong kenapa kau? Dari balik tebalnya asap hitam berkumandang suara kasar dengan logat yang sangat aneh, siapa suruh ia menangkap ikan di air keruh? Menggunakan kegelapannya asap hitam, ia mau mencelakai kami sekalian. H. M. 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 Hoa Pek Tuo, beginikah sikapmu menyambut tamumu? Hoa Pek Tuo benar-benar naik pitam, hawa amarahnya telah berkobar hingga mencapai pada puncaknya, namun ia masih tetap menahan diri. Kau kehanak murid Tiaw Liyong To'a Hwasyo yang bernama Sijago Naga Emas It Bun Ciu? Sedikit pun tidak salah jawaban orang itu sangat jumawa. Aku adalah Sijago Naga Emas It Bun Ciu. Apa yang telah kau lakukan terhadap Shen Tiong? Dia hendak membokong diriku, maka ku kirim dua batang naga emas agar dicicipi olehnya. Shen Tiong. Shen Tiong. Haaa, 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 lebih baik tak usah kau panggil sebab pertama, dia sudah modar. Hoa Petuo gigit bibir menahan gusar, pikirnya, kalau kau tidak suruh kau mati dalam keadaan yang semas seperti kini, aku tidak ingin menguasai dunia persilatan lagi. Diluaran ia tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kalau memang sudah mati, yaah sudahlah, biarkan modar. Ciu Jie suara dari Tian Liong To'alama segera menggema lagi dengan lantang. Cepat minta maaf kepada Hoa Lu Sian Seng, siapa yang suruh berbuat begitu gegabah bukankah sebelum ku bawa kau datang ke daratan Tionggoan telah ku katakan berulang kali bahwa daratan Tionggoan berbeda dengan luar perbatasan. Ia merande sejenak, kemudian tambahnya, harap Hoa Lu Sian Seng suka memaafkan kelancangan serta kecerobohan dari muridku. Tidak mengapa, silahkan To'alama duduk beristirahat dahulu di dalam ruang tamu. Entah Hoa Lu Sian Seng ada urusan apa kenapa mendekam terus di tengah kabut hitam yang tebal apakah kau memang ingin membakar hutan di sekitar ini agar bisa melatih semacam ilmu silat di tengah kegelapan asap hitam. Hei tua bangka suara serak yang tak enak didengar menyambung perkataan itu. Belum pernah ku dengar orang berkata bahwa di kolong langit terdapat kepandaian kentut anjing yang harus dilatih dalam kegelapan asap hitam. Ketika didengarnya suara orang itu kasar dan kaku ditambah pula membawa logat Provinsi Sacuau, alisnya lantes berkerut. Apakah kau adalah si pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tianga? Haa 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 haa. Tua bangka sialan, kau si cucu kurakura dari mana bisa tahu kalau aku adalah si pendekar jantan berkapak sakti? Hebat, hebat. Tanda petik. Tak disangka sama sekali oleh Hoa Petuo kalau ia bakal dimaki orang senaknya. Seking kekinya hampir saja ia muntah darah segar. Akhirnya ia depakan kakinya ke tanah lalu tanpa memperdulikan segala sesuatu ia siap melayang ke depan. Tapi pada detik yang terakhir ia berpikir lain. Sambil menyabarkan diri serunya seram.